Pemirsa Gubernur Jambi Farori Umar membuka rapat pleno tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Jambi, Farori berharap dalam kesempatan rapat pleno ini seluruh tim dapat berdiskusi dan berinovasi memberikan yang terbaik untuk Provinsi Jambi Rapat pleno tersebut turut dihadiri Kepala Bank Indonesia, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jambi, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal serta tim percepatan akses keuangan daerah DPKD Provinsi Jambi Gubernur Jambi Farori Umar dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini inklusi keuangan telah menjadi perhatian global termasuk Indonesia Salah satu isu yang diangkat dalam inklusi keuangan ini adalah isu keterbukaan akses keuangan yang sering dikaitkan dengan upaya mendorong UMKM dan terhadap sektor produktif terutama dilayanan sektor jasa keuangan formal Untuk itu TPKD dibentuk sebagai upaya mendorong peningkatan kontribusi sektor pengembangan serta jasa ekonomi keuangan daerah dan penguatan sektor ekonomi keuangan Indonesia pada akhirnya inklusi keuangan bertujuan untuk menyadarkan segala hambatan terhadap akses keuangan bagi masyarakat sehingga dapat menambahkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau Akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di daerah Kedepan gubernur menginginkan program ini menjadi contoh program semacam praktek terbaik yang bisa diduplikasi dengan praktek yang lebih baik dan lebih inovatif Dirinya berharap dalam kesempatan rapat beliau ini seluruh tim dapat berdiskusi dan berinovasi memberikan yang terbaik untuk memperkenalkan jasa keuangan Kedepan program ini menjadi contoh praktek terbaik yang bisa diduplikasi dengan lebih baik dan inovatif Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah kita sebut Semoga kita yang kata tadi, kalau orang tua yang dituakan, kalau yang sedang tua juga dituakan Masa patah hangi cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!